Hai sahabat liputanam.com, gue Surya Hadiansah kembali menyapa dalam News Flash Showbiz edisi Senin 15 Januari 2024. Ada berita apa aja dari dunia hiburan selama 24 jam terakhir? Ini dia selengkapnya. Yang pertama adalah berita duka dari Maksim Buria. Maksim mengalami duka yang mendalam karena ibunya, Siti Perwanti, meninggal dunia pada minggu malam kemarin. Luna Maya kekasih Maksim menyampaikan kabar duka ini melalui unggahan di Instagram Stories. Ia mengunggah ulang postingan fans Luna Maya melalui akun Instagram at Luf Community yang mengucapkan turut berduka dan mendoakan semoga amal ibadah ibunda Maksim diterima oleh Allah SWT. Luna Maya terlihat mendampingi Maksim dengan melayat ke rumah duka di Jakarta Selatan. Dalam video dan foto yang beredar di media sosial, Luna Maya terlihat mengenakan kemeja putih dan kain biru sebagai kerudung. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya ibunda Maksim. Namun pada Oktober 2023 lalu, Maksim pernah menyampaikan bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit meskipun tidak menjelaskan secara rinci tentang penyakit yang diderita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Dari kabar duka kita beralih ke kabar bahagia yang datang dari Tashi Atasya. Saudara kembar Tasha Farasya ini baru saja melahirkan anak keempat, seorang bayi perempuan yang lahir pada 10 Januari 2024 lalu. Tashi mengumumkan kabar gembira ini melalui akun Instagramnya, menyampaikan rasa syukur atas anugerah terindah dari Tuhan. Dalam unggahan di Instagram pada minggu 14 Januari 2024, Tashi berterima kasih kepada keluarga dan kerabat yang menemaninya dalam proses persalinan. Terima kasih untuk semua yang sudah menemani aku, bersyukur banget banyak yang sayang dan perhatian sama adek, padahal adek belum lahir. Makasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendoakan, tulis Tashi. Ibunda Tashi ala wiyah ala tas juga ikut menemani putrinya selama proses persalinan, mulai dari masuk rumah sakit hingga waktu persalinan tiba. Ini menjadi momen yang istimewa, mengingat sebelumnya ibu dan anak ini sempat berkonflik dan menjadi sorotan warganet. Semoga kehadiran bayi perempuan ini membawa kebahagiaan dan kedekatan dalam keluarga Tashi atas ya. Amin. Yang ketiga ada berita dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang merespon protes keras dari Indul Daratista terkait wacana kenaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen. Sandiaga Uno menyampaikan bahwa para pelaku usaha ekonomi kreatif tidak perlu khawatir, karena kebijakan tersebut masih dalam proses judicial review. Melalui akun Instagram terverifikasinya, pada minggu 14 Januari 2024, Sandiaga Uno menjamin bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk menghancurkan industri. Ia berkomitmen untuk tidak merugikan sektor industri hiburan dan ekonomi kreatif yang baru saja pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kami tidak akan mematikan industri perekraf karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi dan membuka 40 juta lebih lapangan pekerja, ungkap Sandiaga Uno. Masih dalam pernyataan tertulisnya, ia juga menjanjikan bahwa seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini tetap kuat dan mampu menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja. Sandiaga Uno juga menyatakan keterbukaan pemerintah untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif demi kemajuan industri ekonomi kreatif. Itu dia tadi beberapa berita terhangat dari dunia showbiz. Tetap pantau terus perkembangan berita lainnya hanya di liputan6.com Gue Zurya Hadiansah, pamit undur diri, sampai jumpa di News Flash edisi berikutnya.